Kebakaran pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur masih dalam proses pendinginan oleh pemadam kebakaran. Sejumlah karyawan pabrik mengungsi karena fasilitas mes pabrik turut terbakar. Kepulan asap masih terjadi di pabrik mebel di Cakung, Jakarta Timur yang terbakar kemarin. Meski sumber air terbatas, proses pendinginan masih terus dilakukan. Sejumlah unit mobil pemadam kebakaran pun disiagakan di lokasi kebakaran. Sementara itu puluhan karyawan yang menempati fasilitas mes pabrik mengungsi di RPTR Acem Pakasari yang tak jauh dari lokasi pabrik mebel yang terbakar. Karyawan pabrik mengaku tak menyangka kebakaran pabrik merebet hingga mes tempat mereka tinggal. Kebakaran pabrik mebel di Cakung, Jakarta ini terjadi sejak pukul 12 minggu siang. Sebanyak 250 karyawan pabrik berhasil dievakuasi. Luas pabrik mebel mencapai 1 hektare. Lokasi kejadian berada di dekat pasar Cakung dan tak jauh dari permukiman warga. Ratusan personel dan 30 unit mobil pemadam kebakaran, Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Namun hingga pukul 10 malam tadi, api belum padam seluruhnya karena banyak bahan yang mudah terbakar. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.